Pendekar Macu Keranjang, Jilib 28 Secara diam-diam Heihei memperhatikan gerakan pemuda itu Memang nampak indah, cukup cepat dan kuat Namun gerakan pemuda itu masih belum matang dan tenaga yang dikandung gerakan itu pun tidak cukup kokoh Hal ini nampak jelas olehnya Akan tetapi harus diakui pula bahwa pemuda itu memang gagah sekali dan kalau saja tidak angkuh dan mau belajar dengan tekun Tentu ilmu pedangnya itu akan menjadi ilmu yang ampuh Karena ingin memamerkan kepandainya, buhok bersilat dengan cepat dan setiap kali menusuk atau membabat Selalu dibarengi dengan bentakannya yang nyaring Kemudian dia mengeluarkan suara melengking, lantas pedangnya berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang mendekati sebuah pohon di taman itu Pohon yang setinggi orang akan tetapi daunnya lebat Gulungan sinar pedang itu kini menyambar di sekeliling pohon Cepat sekali hingga tubuh buhok sendiri tertutup sinar pedang Hanya nampak kedua kakinya berloncatan mengitari pohon kembang itu Nampak daun-daun pohon itu berhamburan dan ketika akhirnya dia menghentikan gerakannya lantas berdiri tegak dengan pedang di belakang lengan Pohon itu sudah berubah Kini daun-daun yang tumbuh pada pohon itu terbabat rata dan seperti dicukur bulat dan rapi Sungguh kiam hoat, ilmu pedang, yang bagus sekali hei hei memuji, sekedar untuk mengisi kekosongan Akan tetapi pekeng mengerutkan sepasang alisnya Hatinya tidak senang Pohon bunga itu merupakan salah satu di antara pohon kesayangannya Dan pada waktu itu telah dekat masanya pohon itu berbunga Tapi kini dibabat oleh pedang buhok Alangkah lancangnya orang ini, pikirnya Kenapa menggunakan pohon itu sebagai sasaran tanpa terlebih dulu minta perkenan pemiliknya Maka, pada saat mendengar pujian yang keluar dari mulut hei hei Untuk melampiaskan kedongkolan hatinya terhadap buhok yang merusak pohonnya Dia pun berkata ditujukan kepada hei hei Ah, tidak perlu pura-pura memuji Kemudian dia menoleh kepada buhok Sungto aku, dia memuji dengan mulutnya akan tetapi hatinya tentu mengejek Karena aku tahu benar bahwa betapapun indah dan kuatnya ilmu pedangmu Apabila dipakai melawan dia maka tidak ada artinya sama sekali Nona Pek Eng Hei Hei berseru kaget Wajah song buhok berubah menjadi merah saking marahnya Lalu dengan langkah lebar dia segera menghampiri hei hei Kalau begitu, Saudara Teng, mari kau beri aku sedikit pelajaran dan hadapilah ilmu pedangku yang jelek Tidak, Seng Kong Cu, aku Apakah aku harus mengatakan bahwa engkau adalah seorang pengecut yang tak berani terang-terangan menyatakan dengan mulut Melainkan hanya berani melontarkan celaan di dalam hati saja? Benarkah engkau seorang pengecut? Sung buhok hei hei kini menjadi marah Engkau tidak layak memaki aku sebagai pengecut Jika bukan pengecut, hayo kau hadapi pedangku teriak Sung buhok yang juga marah sekali mendengar betapa tadi Pek Eng memuji-muji hei hei dan mencelanya Aku tidak ingin berkelahi, biarpun aku tidak takut menghadapi pedangmu sama sekali kata hei hei Ucapan ini merupakan minyak yang menambah berkobarnya api di dalam dada buhok Kata-kata bahwa hei hei tidak takut menghadapi ilmu pedangnya dianggapnya sebagai sebuah tantangan Kalau begitu, sambutlah pedangku song buhok berteriak dan teriakan ini segera diikuti serangannya Dengan pedangnya dia menusuk ke arah dada, tusukannya cepat dan kuat Hei hei mengelap dengan mudah Sung to aku, aku berani bertaruh bahwa sampai seratus jurus sekalipun engkau tak akan mungkin dapat mengenai tubuhnya dengan pedangmu Ucapan Pek Eng ini bukan sekedar memanaskan hati, melainkan karena dia tadi sudah melihat betapa dengan langkah-langkah ajaib Pemuda itu mampu mengelak dari semua serangan tiga orang pendeta lama yang jauh lebih lihai daripada buhok Akan tetapi teriakan ini membuat hati buhok menjadi semakin panas dan penasaran Hendakku lihat sampai di mana hebatnya pengecut ini bentaknya marah kemudian dia memperhebat serangannya Tadinya hei hei ingin meloncat keluar dan tak mau melayani putera ketua Kang Jiupang itu Akan tetapi mendengar betapa dia dimaki pengecut lagi, hatinya menjadi panas juga Pemuda ini terlalu tinggi hati sehingga perlu diberi pelajaran, pikirnya Maka dia pun segera menggerakkan kedua kakinya, menggunakan langkah-langkah ajaib untuk menghindarkan diri dari serangkaian serangan yang bertuli tubuh itu Dengan mudah saja dia mengelak dan berlomcatan ke sana-sini, menggeser kaki ke kanan-kiri, depan dan belakang Akan tetapi senjata pedang di tangan buhok sama sekali tidak pernah dapat menyentuh tubuhnya Setiap kali buhok menyerang dengan cepat sehingga pedangnya nampak berubah menjadi gulungan sinar Tubuh hei hei juga cepat menyelinap di antara gulungan sinar itu dan selalu saja serangan buhok mengenai angin kosong Buhok yang wataknya keras dan angkuh itu tidak menyadari kebenaran kata-kata peeng tadi tentang kelihayan hei hei Dia tidak sadar bahwa ilmu kepandaian lawannya itu jauh lebih tinggi daripada tingkatnya, bahkan dia merasa penasaran sekali Serangannya segera diperhebat hingga akhirnya dia terengah-engah dan tubuhnya basah oleh keringat Sedangkan hei hei masih enak-enak saja melangkah dan menggeser kaki ke sana-sini Buhok, apa yang kau lakukan itu? Hentikan tiba-tiba terdengar bentakan suara Song Untek Kiranya Song Untek dan adiknya, Song Untek, bersama pihak tuan rumah, telah keluar dari rumah memasuki taman Dan melihat betapa puteranya menyerang hei hei kalang kabut dengan pedangnya Ketua Kang Jiupang itu sangat terkejut dan cepat membentak menyuruh puteranya menghentikan serangan Namun, Buhok yang sudah mabok karena penasaran dan marah masih terus mengirim beberapa tusukan dan sabetan pedang Hei hei menggunakan jari tangannya menyentil ke arah pedang pada dekat gagang Terdengar suara nyaring lalu Buhok merasa betapa tangan kanan yang memegang pedang seperti lumpuh Hampir saja dia melepaskan pedangnya yang tergetar hebat Dia tidak melihat apa yang terjadi, tidak tahu bahwa pedangnya telah disentil jari tangan lawan Akan tetapi hei hei melompat keluar petak rumput, menjurah ke arah Song Buho dan merabah baju di bagian dadanya yang terobek Agaknya terkena ujung pedang Akan tetapi hanya robek saja dan kulitnya tidak terluka Kiam Hoatmu hebat, Sung Kong Chu, aku mengaku kalah Apabila tadinya dia terkejut dan heran, sekarang Song Buho membusungkan dadanya Bagaimanapun juga pedangnya mampu merobek baju pada bagian dada lawan Bahkan Teng Hei mengakui keunggulannya Dia menoleh kepada Pek Eng dan berkata Eng Moi, sungguhpun dia boleh juga Akan tetapi tidak dapat menghindarkan kehebatan pedangku Berkata demikian, dia hendak menyerungkan pedangnya kembali Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara berdetak dan pedangnya patah di dekat gagangnya Lantas jatuh keluar dari sarung E.L.Song Buho memandang gagang pedang yang masih dipegangnya dengan matel Terbelalak dan muka pucat Lalu memandang pada pedang yang sudah buntung dan kini menggelepak di dekat kakinya Pedang, pusakaku Melihat betapa pedang pusaka itu patah Sekali loncat Song Un Sui yang berperut gendut itu telah berada di dekat keponakannya Mengagumkan sekali gerakan laki-laki gendut ini Karena kalau melihat perutnya yang gendut dan tubuhnya yang gemuk bulat Agaknya tak mungkin dia dapat bergerak seringan dan secepat itu Kini dia telah membungkuk dan mengambil pedang yang buntung Lalu memeriksa bagian dekat gagang yang patah Nampak jelas betapa pedang itu memang patah Agaknya telah terpukul oleh benda yang sangat kuat Lebih kuat daripada pedang itu sendiri Padahal dia tahu benar bahwa pedang itu bukan pedang burahan Melainkan sebuah pedang pusaka terbuat dari baja pilihan Dia tadi juga sempat melihat keponakannya menyerang pemuda sederhana yang bertangan kosong itu Bagaimana kini tahu-tahu pedang itu bisa menjadi patah? Tadi ketika bercakap-cakap bersama kakaknya dan pihak tuan rumah di sebelah dalam Selain pembicaraan mengenai mematangkan ikatan jodoh antara Song Bu Ho dan Pek Eng Juga pihak tuan rumah menceritakan tentang kedatangan tiga orang pendekta lama Yang mengungkit kembali persoalan Sintong Juga menuturkan bahwa pemuda bernama Teng Hei itu muncul membantu keluarga Pek Dan bahwa pemuda itu memiliki kepandayan tinggi Akan tetapi Song Un Sui ini memiliki watak yang tinggi hati dan mengagulkan kepandayan sendiri Watak yang ditiru oleh keponakannya Walaupun kini dia melihat bahwa pedang keponakannya patah dan menduga bahwa tentu pemuda si Teng itu yang mematahkan Dia justru menjadi marah Dia tidak mau melihat kenyataan bahwa patahnya pedang itu membuktikan kebenaran cerita keluarga Pek Bahwa pemuda si Teng itu benar-benar memiliki ilmu kepandayan yang hebat Bocah si Teng, berani engkau mematahkan pedang pusaka keponakanku mentaknya Dan sikapnya ini terdorong pula oleh pengetahuan bahwa pemuda itu bukan keluarga dari Pek Simpang Bukan murid dan bukan keluarga, hanya tamu saja, maka dia pun berani menentangnya Aku hanya memela diri, hei hei menjawab Bocah sombong, engkau hendak memamerkan kepandayanmu dengan menghina kami Sambutlah seranganku si gendut itu kini langsung menerjang ke depan dengan pukulan tangan terbuka ke arah dada hei hei Melihat serangan yang hebat, dengan tenaga yang lebih kuat daripada tenaga buho tadi, hei hei cepat mengelak Lawannya terus mendesak dengan serangan bertubi-tubi, tetapi hei hei cepat mainkan langkah-langkah ajaib dan dengan mudah menghindarkan diri dari semua serangan Melihat pamannya sudah maju menyerang, tanpa berkata sepatah kata lagi buho yang merasa sangat penasaran juga meloncat dan membantu pamannya menyerang hei hei Akan tetapi hei hei masih terus mengelak dengan jiau poan soan dan serangan kedua orang itu selalu mengenai tempat kosong Secara aneh tubuhnya selalu berhasil menghindar, padahal nampaknya dia hanya bergerak dengan tenang dan lambat saja Keluarga pek merasa bingung sekali melihat perkelahian ini Mereka menjadi serba salah Mau melerai, pekong khawatir kalau dia disangka memihak hei hei Kalau tidak dilerai, dia khawatir sekali karena dia maklum bahwa tiga orang kek jiupang ini pun tidak akan menang melawan hei hei Yang bukan saja mempunyai ilmu silat tinggi, akan tetapi juga pandai ilmu sihir Para murid pek simpang yang tertarik oleh keributan itu dan sudah berkumpul nonton di situ Diam-diam berpihak kepada hei hei yang mereka kagumi Pemuda yang tadi sudah mengusir musuh-musuh mereka, yaitu para pendeta lama Apalagi para murid muda dari pek simpang Mereka mendengar bahwa kunjungan keluarga song itu untuk meminang pek eng Maka timbulah rasa iri hati, apalagi melihat sikap song buho yang tinggi hati Mereka merasa tidak senang Kini mereka menonton perkelahian sambil mengharap agar hei hei mau menghajar keluarga song itu Akan tetapi hei hei juga merasa serba salah Dia tidak ingin membuat malu keluarga song yang menjadi tamu terhormat dan sahabat baik keluarga pek Jika tadi dia sengaja mematahkan pedang dengan sentilan jarinya adalah karena dia amat mendongkol melihat sikap sombong buho dan ingin memberi pelajaran kepadanya Tak disangkanya bahwa perbuatannya itu menimbulkan kemarahan laki-laki perut gendut yang menjadi paman buho Sekarang dia memainkan jauh po-poan soan untuk menghindarkan diri dari serangan dua orang lawannya Melihat tingkat kepandaian dua orang penyerangnya ini, dia merasa yakin bahwa biarpun dia menghadapi mereka tanpa membalas, mereka tetap tidak akan mampu memukulnya Maka dia pun hanya mengelap ke sana-sini dengan gerakan lincah dan indah Tak seperti ketika dia menghadapi para pendeta lama di mana dia membuat gerakan kaku dan lucu untuk mempermainkan mereka Secara diam-diam kini D.L.A. merasa menyesal kenapa tadi dia menuruti emosi hatinya dan mematahkan pedang buho Sementara itu, ketua pek simpang, yaitu pekong dan pekibu kini dapat mengikuti dengan baik gerakan hei hei yang tidak dibuat-buat lagi Dan diam-diam mereka terkejut sekali sesudah mengenal bahwa langkah-langkah ajaib yang dimainkan hei hei itu mirip dengan langkah-langkah ajaib jauh po-poan soan yang dahulu pernah mereka lihat Yaitu ilmu kesaktian yang dimiliki oleh seorang tokoh besar di Tibet Seng Untek, ketua Keg Jiupang, tidak tinggi hati seperti adiknya dan putranya Dia tadi telah mendengar bahwa hei hei merupakan seorang tamu terhormat dari keluarga pek Bahkan pemuda itu pun telah membantu keluarga pek mengusir para pendeta lama yang datang mengacau Biarpun patahnya pedang putranya merupakan hal yang memalukan Namun dia harus mendengar dahulu perkaranya, apa yang telah terjadi antara dua orang muda itu sebelum turun tangan seperti adiknya Maka dia pun segera melangkah maju dan berseru kepada adiknya dan putranya untuk menghentikan serangan mereka Tak baik urusan kecil dibikin besar, katanya setelah adiknya dan anaknya mundur saat mendengar perintah Song Untek Apabila ada urusan, sebaiknya dibicarakan dengan baik Bu Hock, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Kenapa tadi engkau berkelahi dengan saudara Teng Hei? Bu Hock adalah seorang pemuda yang tinggi hati dan mengagulkan diri sendiri Akan tetapi dia pun seorang pemuda yang gagah dan jujur Mendengar pertanyaan ayahnya, mukanya berubah merah Tidak perlu dia berbohong karena di situ terdapat pula pek Teng yang tadi menjadi saksi Aku hanya ingin mencoba kepandainya, ayah, katanya Song Untek mengerutkan alisnya dan menegur adiknya Sui Teng, engkau tadi mendengar sendiri Keponakanmu itu yang mencari gara-gara dengan mencoba kepandainya saudara Teng Kenapa tanpa penyelidikan lebih dulu engkau telah lancang turun tangan menyerang orang yang tidak bersalah? Seng Un Sui menundukkan mukanya Tidak disangkanya bahwa keponakannya itu hanya menguji kepandain saja Aku melihat pedang itu patah, maka Nah, lain kali harap suka lebih bersabar, tegur kakaknya Kemudian dia memandang lagi kepada putranya Bu Hock, sikapmu itu sangat memalukan Engkau menguji kepandain orang secara persahabatan, hal itu biasa saja Akan tetapi engkau menggunakan pedang, menyerang saudara Teng yang bertangan kosong Patutkah perbuatan itu? Masih untung bagimu bahwa pedangmu yang dipatahkan, bukan kaki, tangan atau lehermu Hayokah sadari kesalahanmu dan minta maaf Dengan muka merah Bu Hock lalu menghadapi Hei Hei dan menjura Suaranya terdengar lantang dan jujur pada saat dia berkata Saudara Teng Hei, harapkah suka memaafkan kebodohanku tadi Seng Un Sui juga buru-buru berkata Dan aku pun minta maaf atas kecerobohanku tadi, saudara Teng Aku sendiri ingin mintakan maaf atas kelancangan mereka, saudara Teng yang gagah perkasa, kata ketua Kang Jiupang Melihat sikap dan mendengar ucapan tiga orang ini, Hei Hei merasa kagum bukan main dan sekaligus perasaannya terhadap mereka menjadi lain Dengan cepat dia pun menjura untuk memberi hormat kepada mereka Harap Semwi tidak berkata demikian Sayalah yang mohon maaf, dan sikap Semwi ini membuktikan bahwa Kang Jiupang dipimpin oleh keluarga yang amat gagah perkasa Sehingga patut menjadi teladan bagi orang-orang yang mengaku dirinya gagah Saya merasa kagum sekali Dengan adanya kata-kata ini, tentu saja lenyaplah semua sikap bermusuhan tadi Bahkan Dambian Song Buho kagum sekali kepada Hei Hei Dia mendekat lantas memegang lengan Hei Hei dengan sikap yang bersahabat dan akrab Saudara Teng Hei, sungguh aku kagum bukan main Ilmu kepandayanmu memang hebat sekali, dan sekarang aku tak merasa ragu atau heran lagi untuk mempercayai kebenaran keterangan Eng Moi tadi bahwa engkau memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada kami Ahaha, jangan memuji terlalu tinggi, Seng Kong Chu Sudahlah, siapa yang ingin disebut Kong Chu? Namaku Song Buho, sebut saja namaku, dan aku menyebut namamu Bukankah kita telah menjadi sahabat? Malah sahabat akrab, karena sudah saling beradu lengan memuji ilmu Bagaimana, Hei Hei? Maukah engkau menjadi sahabatku? Bukan main girang rasa hati Hei Hei Tak disangkanya bahwa pemuda yang tadi nampak demikian sombong itu ternyata adalah seorang lelaki yang amat jujur dan gagah perkasa, seorang sahabat yang menyenangkan Baiklah, Bu Ho, semua orang menjadi girang melihat kerukunan itu, dan tiba-tiba saja Pek Ibu berkata kepada Hei Hei, Teng Tai Hiap Ya Tuhan, Pek Locian Pual, harap jangan menyebut Tai Hiap, pendekar besar, kepada saya Pek Locian Pual, bukankah saya pernah berada di antara keluarga Pek ketika masih bayi? Apakah Cui, Anda sekalian, tidak sudi menerima saya sebagai Hei Hei saja, tanpa sebutan sungkan-sungkan seperti itu? Pek Ibu, Pek Kong dan Soe Wee saling pandang, lalu Pek Ibu tertawa Hahaha, baiklah, Hei Hei Bagaimanapun juga engkau sebaya dengan cucuku, maka engkau pun pantas menjadi cucuku Nah, kini aku ingin bertanya Bukankah ketika menghindarkan serangan tadi engkau telah memainkan ilmu langkah ajaib? Dan kalau aku tidak salah ilmu itu adalah ilmu sakti Jiao Po Po Ansoan? Hei Hei amat terkejut dan cepat memberi hormat Pek Lociampu benar-benar bermata tajam sekali Memang benar, saya tadi mainkan Jiao Po Po Ansoan Kalau begitu, apakah hubunganmu dengan Sitian Lama? Bukankah ilmu itu adalah miliknya? Sitian Lama adalah guru saya Ah seruan ini keluar dari mulut Pek Ibu, Pek Kong, dan Soe Wee Hahaha, pantas saja engkau begini liai Ternyata murid dari seorang di antara delapan dewa itu Ketahuilah bahwa kami keluarga Pek menjunjung tinggi dan menghormat Sitian Lama sebagai seorang suci yang selain sakti, juga bijaksana Ketika keluarga kami diserbu para pendeta lama di Tibet Lociampu Sitian Lama itulah yang melerai sambil melindungi kami Bahkan beliau pula yang menganjurkan kepada kami supaya meninggalkan daerah Tibet dan pindah ke sini Ahaha, kiranya engkau adalah muridnya Benar-benar merupakan kenyataan yang amat mengembirakan Hei hei, engkau tidak boleh pergi dulu Engkau harus tinggal di sini beberapa hari lamanya Karena kami ingin mendengar segala ceritamu tentang pengalamanmu dahulu Tentang Sitian Lama dan lain-lain Kata pula Pek Kong sambil memegang pundah Hei hei Melihat keramahan semua orang terhadap dirinya Hei hei yang baru saja mengalami guncangan batin dan tekanan yang membuatnya menderita duka di dalam hatinya Kini menjadi terharu dan dia hanya mengangguk-angguk sambil mengucapkan terima kasih Mari kita semua masuk dan bicara di dalam Kalian orang-orang muda juga turut masuk karena kami hendak membicarakan urusan penting Kata Pek Kong sambil menggandeng tangan hei hei Setelah mereka duduk menghadapi meja di ruangan besar itu Pek Kong lantas berkata Karena kami sekeluarga menganggap hei hei bukan sebagai orang luar Maka biarlah dia ikut pula mendengarkan urusan keluarga yang akan kita bicarakan Setujukah engkau, Seng Pangcu Seng Untek yang juga merasa kagum kepada hei hei Mengangguk dan tertawa Apa yang kita bicarakan bukan suatu rahasia Melainkan berita yang mengembirakan Makin banyak yang ikut mendengarkan Semakin baik Pertama-tama, ku tujukan kepadamu, Engji Tahukah engkau betapa usiamu sekarang? Ditanya usianya, Pek Kong memandang ayahnya dengan dua mata, terbelalak Akan tetapi mukanya langsung berubah merah Apa-apaan sih ayah ini menanyakan usia di hadapan orang banyak? Pula, tanpa bertanya pun ayah dan ibu tentu tahu berapa usiaku, katanya manja Ibunya menolong puterinya yang berada dalam keadaan malu itu Usianya sudah hampir 17 tahun, kurang dua bulan lagi Aku dan ibumu sudah semenjak dahulu sama-sama setuju dengan keluarga Song untuk menjodohkan engkau dengan Bu Ho Dan hari ini mereka datang untuk meminang secara resmi Ayah tiba-tiba Pek Kong bangkit berdiri dan lari menuju ke kamarnya Ayahnya tertawa dan memandang kepada tiga orang tamunya yang nampak kebingungan melihat sikap Pek Kong itu Anakku itu memang manja dan pemalu, dia tentu lari ke kamarnya karena malu Akan tetapi aku yakin bahwa dia setuju pula Bukankah sikapnya selama ini terhadap Bu Ho menunjukkan bahwa dia tidak akan keberatan? Engji pasti setuju, maka ku harap Semwe tidak merasa ragu dan khawatir Biarlah aku yang akan bicara dengan Engji Kata Sogwe yang kemudian Banglit meninggalkan ruangan itu menyusul puterinya ke kamar Pek Eng Hahaha, pinangan itu sudah kami terima, sudah pula kami sampaikan kepada anak kami Marilah kita minum arak untuk keselamatan kedua orang anak kita Seng Pangcu kata Pek Kong Mereka mengangkat cawan dan melihat betapa hei hei diam saja Pek Ibu kemudian berkata kepadanya Hei hei, engkau pun kami ajak minum arak untuk memberi selamat kepada Bu Ho dan Pek Eng Dalam pertunangan mereka hari ini Hei hei mengangkat cawannya Dan pada saat itu pula Pek Kong bertanya Hei hei, bagaimana pendapatmu dengan pasangan ini Antara Bu Ho dan adikmu Pek Eng? Sambil memegang cawan araknya Hei hei berkata dengan sejujurnya Pasangan yang sangat serasi Bu Ho seorang pemuda yang gagah perkasa Sedangkan adik Eng adalah seorang gadis yang cantik dan lihai pula Pek, Pangcu Kus, jangan sebut Pangcu kepada ku Engkau seperti keponakanku sendiri Sebut saja paman padaku Baik, paman Nah, selamat bagi sepasang orang muda yang pada hari ini bertunangan katanya Sambil meneguk arak dari cawannya Diikuti oleh semua orang Malam itu pihak cuan rumah mengadakan pesta Mereka semua, kecuali Pek Eng, makan minum dengan gembira di satu meja besar Pek Eng tidak mau keluar walaupun sudah dibujuk ibunya Dia tentu malu Maklumlah dia tidak punya saudara yang pernah menikah Pengalaman di lamar orang tentu amat menegangkan hatinya Sehingga membuatnya merasa canggung dan malu Katanya sebagai permintaan maaf kepada para tamunya Dua orang Pangcu itu makan minum dengan sangat gembira Betapa mereka tidak akan gembira Semenjak belasan tahun mereka telah menjadi sahabat baik Keduanya merasa cocok dan sepaham Pada satu pihak mereka adalah pejuang dan pendekar Dan di pihak lain juga pendekar yang terkenal Adapun kedua orang anak mereka memang merupakan seorang pemuda dari seorang gadis pilihan Kalau kini mereka berbesan Tentu saja hati mereka merasa puas sekali Mengenai penentuan hari pernikahan Biarlah kelak aku akan memberi kabar kepadamu Seng Pangcu Kata Pek Kong Bagaimanapun juga hati kami tak akan merasa tenteram dan puas Kalau putra kami Pek Hong Siong Belum pulang Dia harus turut menyaksikan adiknya menikah Dan harus memberi persetujuan bahwa adiknya akan menikah lebih dulu daripada dia sendiri Seng Untek dapat mengerti alasan ini dan dia pun tak merasa keberatan Mereka makan minum sambil mengobrol sampai jauh malam Sebelum akhirnya para tamu itu dipersilakan mengasuh di dalam kamar masing-masing yang sudah dipersiapkan Hei Hei juga dipersilakan masuk ke kamarnya yang berada di ujung belakang Karena kamar-kamar besar di dalam diperuntukkan tamu-tamu agung keluarga Song itu Hati atau batin yang gelisah dan tidak tenteram hanya merupakan akibat dari sibuknya pikiran Kalau pikiran tenang dan hening seperti air telaga yang tidak diusik Maka batin akan menjadi hening dan bebas dari segala macam perasaan pula Akan tetapi sekali pikiran kacau dan keruh seperti air yang diaduk Sehingga semua lumpur dan kotoran dari dasar yang tadinya mengendap itu timbul dan mengeruhkan Keheningan air pun lenyap Jadi yang paling penting bukanlah menekan kesibukan pikiran karena penekanan ini pun merupakan kesibukan lain lagi dari pikiran itu sendiri Yang terpenting adalah menyelami dan mempelajari, mengamati kesibukan pikiran sendiri Bukan pengamatan dengan niat mendiamkan pikiran, melainkan pengamatan yang timbul dari kewaspadaan Tanpa penekanan dan perlawanan, tanpa adanya si aku yang menekan atau mengamati Tanpa adanya aku yang ingin melihat pikiran menjadi tenang Maka bagaikan kehabisan setrum, pikiran akan menjadi diam dengan sendirinya, bukan dibikin diam Sejak kecil sampai tua atau mati, kehidupan kita sekan akan dipenuhi dengan berbagai macam masalah dan persoalan Masing-masing dari kita mempunyai masalah sendiri dan menghadapi persoalan tertentu sendiri-sendiri Suka duka selalu berselang-seling, susah senang menjadi pakaian sehari-hari Semua ini bukan lain ditimbulkan oleh pikiran atau si aku karena si aku adalah bentukan pikiran kita sendiri Ingin ini, ingin itu, mengapa begini, mengapa tidak begitu seperti yang kita inginkan, mengapa harapan kita menjadi hampa, mengapa keinginan kita tidak dapat terlaksana, mengapa orang lain senang dan kita susah, orang lain pandai dan kita bodoh, orang lain kaya dan kita miskin, dan sebagainya Perang atau konflik terjadi dalam diri kita masing-masing, konflik antara kenyataan dan keinginan lain, konflik antara keadaan seperti adanya dengan keadaan seperti yang kita kehendaki Konflik di dalam diri setiap manusia ini lantas menjalar menjadi konflik antara kelompok, golongan, bahkan antara bangsa hingga menjadi perang yang mengguncang dunia Semua pertikaian atau konflik antara dua orang selalu timbul karena kepentingan pikiran masing-masing, karena si aku yang selalu ingin disenangkan biarpun jarang sekali ingin menyenangkan, selalu ingin dikasihani meski jarang sekali mengasihani Masing-masing memperebutkan kebenaran sendiri dan kebenaran yang diperebutkan itu pasti kebenaran yang didasari ingin senang sendiri Keduanya memperebutkan kebenaran sendiri-sendiri yang berbeda, bahkan berlawanan Tradisi usang dan kebiasaan lama kadang-kadang merupakan kebijaksanaan pada suatu masa atau kurun waktu tertentu dan jika selalu dipertahankan, maka akan menimbulkan konflik karena segala sesuatu akan berubah dengan berubahnya waktu Mengekor saja pada kebiasaan atau tradisi lama tanpa pertimbangan yang bijaksana merupakan suatu kebodohan Semenjak ribuan tahun, di Tiongkok terdapat satu anggapan yang telah berakar di dalam hati setiap keluarga, menjadi tradisi yang amat kokoh kuat, yaitu bahwa setiap keluarga harus mempunyai keturunan laki-laki Mungkin sekali anggapan ini terdorong oleh dua keadaan Pertama, seorang anak laki-laki dianggap akan bisa membantu keluarga orang tuanya di sawah karena pada waktu itu, sebagian besar rakyat hidup sebagai petani yang miskin Kebutuhan akan tenaga bantuan inilah yang mendorong mereka beranggapan bahwa bila mempunyai anak laki-laki berarti memperoleh tenaga bantuan yang amat baik dan dapat dipercaya, dan berarti bisa meringankan beban keluarga Hal kedua, anak laki-laki akan melanjutkan tradisi nenek moyang, akan melanjutkan keturunan marga mereka masing-masing, dan akan memelihara abu nenek moyang Jelasnya, seorang anak laki-laki akan dapat meneruskan silsilah keluarga, melanjutkan riwayat marga itu Tetapi sebaliknya anak perempuan sejak kecil hanya menjadi beban, merupakan makhluk lemah yang tenaganya tidak bisa banyak diharapkan di waktu anak itu menjadi dewasa, bahkan hanya akan mengundang datangnya gangguan yang datang dari orang-orang muda, hingga akhirnya anak itu hanya akan diboyong oleh orang lain, membantu rumah tangga keluarga lain Yang dianggap lebih celaka lagi, begitu menikah seorang anak perempuan segera berganti si, nama marga, yang berarti telah menjadi anggota keluarga marga baru itu, dan marganya sendiri telah terlepas darinya Tentu saja pendapat yang menjadi tradisi seperti ini merupakan sebuah pendapat yang seluruhnya berdasarkan kepentingan si aku, di dalam hal ini adalah kepentingan si orang tua sendiri Pendapat yang berdasarkan kepentingan diri sendiri selalu akan mendatangkan tindakan-tindakan yang jahat Begitu pula dengan tradisi tentang anak laki-laki ini, menimbulkan banyak tindakan yang sesat pada kalangan orang-orang tua Banyak yang menganggap keluarga mereka sial bila mana mempunyai anak perempuan, bahkan bukan merupakan dongeng belaka Kalau ada keluarga yang anaknya terlahir perempuan melulu, tanpa ada yang laki-laki, lantas memperlakukan anak-anak mereka dengan kejam Malah ada yang membunuh anak yang kesetian dan terlahir perempuan, atau menjual anak itu kepada keluarga lain untuk dijadikan budak, selir, atau bahkan pelacur Sungguh menyedihkan akibat dari suatu kebiasaan yang turun-temurun dilakukan orang tanpa memergunakan pertimbangan kebijaksanaan lagi Terima kasih telah menonton